Ini teman-teman ya, kita icip-icip kurang apa, mongga mendekat Bu Aysa, kasih lihat, nah nih, ini udah matang teman-teman Jadi saya tuh lebih suka, masih ada kuahnya sedikit kayak gini ya teman-teman ya, nyemak-nyemak Tapi kembali ke menurut selera masing-masing Oke, jadi ini punya saya, yang ada cekernya And what is that? Chicken pig tidak suka salam assalamualaikum halo kesayangan ketemu lagi dengan saya Reni Wong Deso buat teman-teman yang pertama kali bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kalian semua suka dengan video-video saya oke jadi seperti yang saya bilang sebelumnya ya di video yang sebelumnya saya mau masak mie ayam jadi hari ini saya mau masak mie ayam buat kalian semua yang request mbak Reni bikin mie ayam oke siap jadi video kali ini spesial buat kesayangan Reni Wong Deso yang jauh disana dekat di hati oke seperti biasa sebelum kita masak mie ayam saya mau panen sayur dulu teman-teman karena sayurnya guys sudah agak tua ya tuh lihat jadi kita harus memanennya oke langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana ikutin keseran kita hari ini memasak mie ayam ala Reni Wong Deso stay tune kembali ke laptop nah banyak sekali yang komen mbak Reni apa-apa mahal benar teman-teman aku tuh lama banget gak ke pasar sekarang itu yang sering belanja itu bu Aisah jadi bu Aisah kalau yang sana itu mbak Sus atau mbak Heni yang di warung terus kalau di rumah itu bu Aisah yang sering belanja sekarang kemarin tuh saya sempat kaget bawang merah 50 ribu cabai 100 ya Tuhan mahal banget terus apa ya itu apa lagi ya bawang pre bawang pre itu biasanya itu setengah kilo itu 7 ribu itu kemarin seperempat itu ya teman-teman 5 ribu cuma bawang pre kita kan juga nanam nah kadang saya juga beli teman-teman kalau mumpung ke pasar gitu semuanya mahal kalau semuanya mahal itu kasihan emak-emak saya kan gak tahu harganya ya itu kemarin saya ke pasar cuma kemarin saya ke pasar itu gak sempat bikin video dikarenakan satu kan keburu-buru terus sore teman-teman bu Aisah kan juga nunggu saya pulang dari pasar takutnya nanti kalau saya bikin video kelamaan kasihan juga teman-teman sayurnya guys langsungnya kita panen kalau enggak nanti keburu malam guys soalnya hari ini cuma saya dan bu Aisah Maksun belum masuk ya teman-teman minta doanya teman-teman ya semoga anaknya Maksun cepat sembuh kemarin saya kesana sebelum ke pasar saya mampir ke rumahnya Maksun dan lumayan parah ya teman-teman ya sambil sedikit curhat jadi yang bagian sini itu karena mungkin itu ditubruk dari sepeda dari belakang jadi bagian sini yang parah sama tangannya apa itu mesle ya teman-teman ya mesle ini apa ya mesle teman-teman apa bu mesle ini bu owa mesle teman-teman jadi tangannya digendong kayak begini minta doanya ya buat saudara online semoga anaknya Maksun cepat sembuh dan Maksun bisa bekerja lagi maturnuh buat teman-teman yang minta saya bikin video di pasar tunggu ya nanti saya kalau ada waktu saya ngajak Mbak Sus teman-teman ya terus mudah-mudahan pagi gitu atau kalau sore enggak terlalu sore teman-teman soalnya nanti cahayanya juga jelek kalau terlalu sore sore itu loh kebecotnya bu kasih lihat bu kita lihat teman-teman ini dia kebecotnya oke yang menghabiskan sayur guys no bekicot bekicot guys aku salah ngomong aku nah terus guys aku lihat kemarin ini sawi di pasar juga mahal sayur-sayuran mahal teman-teman pokoknya semuanya mahal di pasar kemarin aku sempat kaget bener ya sehingga sabar buat ibu-ibu tetap semangat ya oke segini udah cukup dan kita langsung ke dapur mewah sekarang terus kita rendam sayurnya kita tunggu akhirnya sampai penuh ini bu Aisyah halo bu Aisyah halo bu Aisyah cetek geni guys mau masak apa bu mau masak mie ayam mie ayam mantap oke kesayangan sekarang kita sudah siap ya memasak mie ayam dan bumbu-bumbunya sudah saya siapkan semua oke jadi ini resep ala sayur mungkin setiap orang itu beda-beda teman-teman ya jadi ini ala Reni Wong Deso oke langsung ke bumbu-bumbunya disini sudah saya siapkan ada bawang merah bawang putih ada kemiri daun jeruk daun salam lengkuas jahe kunyit serai dan aku pakai gula merah teman-teman ya gula jawa ada ketumbar dan juga merica jadi semua bumbu ini kita haluskan teman-teman oke dan disini ini buat minyaknya ya ini ada kulit ayam terus ada ketumbar ini satu sendok ketumbar bawang merah bawang putih ini bawang putihnya saya geprek aja teman-teman ya ada jahe ada serai dan daun salam jadi ini nanti buat minyak mie ayamnya dan disini ini buat sambalnya teman-teman dan ini ayam bagian dada sama paha satu kilo yang sudah dipotong-potong sama Bu Aisyah dan disini cekernya karena kita suka kepala jadi ada kepalanya ini satu kilo setengah ya Bu Aisyah beli teman-teman dan nanti buat kerupuknya ini pangsit kulit pangsit teman-teman jadi nanti kita potong jadi empat dan kita goreng nah ini bawang perai yang aku bilang aku beli 5 ribu di rumah padahal kita punya banyak tuh kasih lihat Bu Aisyah nah ini teman-teman ya aku kasih lihat tuh bawang perai kita weh karena aku ke pasar yaudahlah kita beli terus ini sayur yang tadi aku petik sekarang saya buat minyaknya dulu teman-teman oke langsung langsung kita tumpangkan wajan kita kasih minyak ya teman-teman mendekat Bu oke teman-teman jadi ini kulitnya kita goreng dulu minyaknya harus panas ya teman-teman teman-teman ya jadi aku tunggu sekitar 4-5 menit baru aku masukkan jahe ketumbar serai bawang merah bawang putih ya teman-teman ya sekarang kita masukkan bawang putih yang kita geprek bawang merah jahe serai daun salam dan ketumbar teman-teman kita goreng sampai benar-benar kulitnya berubah warna sudah matang ya teman-teman ya sekarang kita angkat ini minyaknya langsung kita taruh sini sekarang kita merebus cekernya dulu teman-teman karena ceker itu kan keras ya air mendekat Bu nah biar kelihatan garam teman-teman ya airnya terus ini kita tutup biar cepat mendidih ini kayunya kita tambahin biar cepat mendidih teman-teman airnya sudah mendidih langsung kita masukkan ceker dan kepalanya teman-teman jadi ini kita rebus ya air pertama ini nanti kalau sudah umup ya sekitar 10 menit airnya kita buang ya nah ini teman-teman ya cekernya kita angkat teman-teman ya bumbunya sudah halus kasih lihat Bu ini bumbunya sudah halus ini kulitnya pangsit aku kemarin beli segini ya tiga ribu teman-teman jadi nanti kita goreng aku potong jadi empat gini aja wis nah oh banyak teman-teman ya nah ini aku sisihkan dulu di mangkok nanti tinggal goreng gitu aja jadi lengkap teman-teman ya ada kulitnya juga terus ini mie-nya aku beli segini itu 7 ribu beli dua teman-teman buahnya guys nanti Bu Aisyah biar bisa bawa pulang juga ini kita potong-potong gini aja ini yang bagian putih ini kita tumis ya nanti teman-teman ya jadi biar baunya harum bagian bawah buah ini buat makan ayam plung enak kalau punya ayam langsung kita potong-potong menurut selera aja ya teman-teman makan sayur yang banyak biar kuat oke guys kita kasih minyak buat numis bumbunya mendekat nah bumbu yang sudah dihaluskan langsung ya kita tumis gak usah malu-malu langsung kita tumis sampai harum ya teman-teman ya sekarang kita masukkan serai daun salam daun jeruk kita tumis tuh harum banget gas ini bawang pre bagian bawah kita tumis juga ya teman-teman ya oke teman-teman ya jadi ini bumbunya sudah harum kita masukkan ayamnya ayam yang sudah dipotong-potong guys sampai nangis karena kayunya bikin aku nangis ya sekarang kita masukkan cekernya teman-teman satu wajian kita tambahkan kecap asin sekitar 3 sendok teman-teman ya karena aku masaknya kan banyak 3-4 sendok sekitar 2 sendok minyak wajian 1 sendok setengah kecap manis teman-teman ya sekitar 3 sendok makan penyedap rasa teman-teman rasa ayam ya ojo rasa sapi bingung kok mie ayamnya kasih micin sedikit dicolok banyak terus kita aduk-aduk teman-teman kita tambahkan air secukupnya jadi ini kita masak sampai ayamnya benar-benar mateng dan nanti kuahnya menyungsu teman-teman ya sesekali kita aduk kita tutup ya oke kesayangan sambil menunggu ayam yang disana yang kita rebus dan ini cabai buat sambal sekarang kita goreng kerupuk pangsitnya ya teman-teman ini teman-teman ya minyaknya sudah panas langsung kita masukkan apinya kecil aja ya soalnya takutnya gosong nah ini teman-teman ya kita angkat dan kita tiriskan terus kita goreng lagi sampai selesai gorengnya jangan banyak-banyak ya apinya kecil aja nah ternyata ini teman-teman ya 3 ribu dapat segini banyaknya yang murah itu kulitnya pangsit teman-teman 3 ribu dapat seombrok banyak tuh loh nah ini kesayangan saya juga bikin telur cit ini telur cit telur puyuh teman-teman ya jadi telur burung yang kecil-kecil itu resepnya sudah sering saya share ya buat sambal ya teman-teman cuma aku kasih garam aja teman-teman ya sedikit udah kita haluskan gini aja karena sudah terbiasa makan pedas karena sudah terbiasa makan pedas untungnya kita sedikit-sedikit punya di kebun sendiri mau ngulak ya duduk pintar oke wes gini aja kasih lihat nah ini pasar gini aja wes kita pindahkan ke mangkuk ya teman-teman ya jadi nanti enak ini sudah mendidik langsung kita masukkan minyak ini saya bagi 3 kali ya teman-teman ya ngerebusnya 5-6 menit teman-teman jangan lama-lama ya airnya kita kasih minyak sedikit biar tidak lengket ya teman-teman ya langsung kita tiriskan teman-teman ternyata buah ini airnya bekas ngerebus mie langsung kita buat ngerebus sayurnya teman-teman ya jadi bersih enggak apa-apa kalau sayurnya jangan lama-lama ini langsung kita angkat ya teman-teman ya mendidih terus kita lihat ini tak icip-icip kurang apa monggo mendekat bu Aisyah kasih lihat ini ini sudah matang teman-teman jadi saya itu lebih suka masih ada kuahnya sedikit kayak gini ya teman-teman ya nyemak-nyemak tapi kembali ke menurut selera masing-masing nah jadi kalau ada kuahnya kayak gini kayaknya enak gitu loh jadi enggak terlalu kering nanti oke sekarang kita icip-icip rasanya kayak apa wow belum cekeri guys mendul mendul yang apa pas rasanya mantep oke oke matang guys hmm enak rasanya ayo baunya sampai mana teman-teman komen ya di bawah terima kasih kita angkat teman-teman ya kita sisihkan sampai maghrib guys oke kesayangan kita pindah di dapur depan dikarenakan sudah malam nah ini minyak itu sambalnya dan ini minyak yang tadi kita buat sudah saya saring terus disini ada bawang goreng juga teman-teman ini bawang goreng yang kita bikin beberapa minggu yang lalu masih crunchy dan disini kumpuk pangsitnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge wait sayang terus disini kalau mau ya kalau gak bisa disekit minyak wijen kita aduk-aduk habis itu kita masukkan minyak teman-teman kita taruh minyak ini oke karena ini buat suamiku jadi gak aku kasih ceker ya teman-teman nanti kalau dikasih ceker malah gak dimakan sama dia jadi aku kasih dagingnya aja saya tambahkan ini telur telur yang tadi aku bikin aku kasih tiga aja kita taburin bawang goreng suami tak lupa wih sambel satu sendok gas oke ini mie ayam spesial buat suami kalau saya harus ada cekernya teman-teman tak lupa kerupuk pangsitnya teman-teman wih terus ini punya suami tanpa ceker teman-teman oke mari makan semuanya ya karena mereka sudah paham oh ya oke lalu kita bawa mereka ke dokter aku akan tanya dokter oke kesayangan mari makan semuanya ini mie ayam aku gak tahu apa yang ini tapi itu terlihat bagus mie ayam mie ayam oke dan ini kerupuk pangsit aku akan mencari yang ini yang ini hmm ini bagus ya bagus dan ini egg iya dan ini chili ya sambel dimakan kayak gitu loh hmm sangat bagus hmm mari makan semuanya buon apiti hmm buon apiti so you have to mix together so you have to mix together yeah it's good enak enak sekali enak sekali hmm 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 first time you eat I think first time ya you like it aku suka a lot suka suka mantap sekali suka mantap suka mantap suka sekali suka sekali yes hmm hmm oke kesayangan nah tuh you have to start because I will finish earlier than you hmm suanduku makannya cepet banget oke guys ya hmm bingung ini makannya penuh delicious it's delicious really delicious hmm but this is very difficult to cook no long long time it's all afternoon cook sampai maghrib tadi teman-teman oke ini sopan pertama buat kesaharan yang jauh disana dekat di hati ya teman-teman ya hmm 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 enak sekali enak sekali oh yes hmm hmm searching where are my eggs where is the egg hmm hmm I mix so well that I don't see the egg anymore hmm you want more eggs? no no hmm suanduku lagi mencari telurnya adanya weee hmm nah ini hmm 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 if you want more I can give you more no no oh ades no merci terima kasih hmm terima kasih hmm hmm enak hmm This is the egg of the bird, no? Yeah And what is that? This Chicken feet Tidak suka, tidak suka Halo, pesi Halo Selamat Malam, you have chicken feet You like also Ceker, ya, pesi suka Aku tidak suka Suamiku takut kalau ada ceker I like everything Like in China Makan. And chicken head also. Chicken head. Kepala. Kepala ayam. Also. Tidak suka, tidak suka. Enak sayang. Enak? Kepala ayam? Ya. Oh la la la. Everything. Sambil itu geli kalau lihat kepala, ayam, ceker itu geli teman-teman. Hmm. Mentul-mentul. Hmm. Hmm. Sudah habis saya? Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Oke teman-teman. Aku masih mau makan cekernya ya. Nanti keburu lama. Kasihnya suamiku kalau munggu. Oke. Videonya sampai disini dulu. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video saya. Terima kasih juga buat team saya. Dan juga suami saya yang sudah join saya makan. Eh. Terima kasih. Kesalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Enjoy everybody the weekend. Ya. And this was delicious. Ya. Terima kasih buat kesayangan Reni Wong Deso yang Jo disana dekat hati. Dan jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus Mabarakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye bye. Bye bye. Ciao ciao. Bye bye. See you next video. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye. Eh ya. Kesehatan saya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tentu saya, องgap. Tips-tentu saya, Sayang klik, Consecc sheep,